Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat dari Rasulullah SAW Yang ikut dalam perang Uhud namun Rasulullah SAW berkata bahwa dia adalah ahli neraka Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah SAW menjelukinya sebagai ahli neraka Di perang Uhud di tengah pasukan Muslim ada seorang menafik yang ikut bergabung dalam pasukan Beliau bernama Kuzman Pada awalnya ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan Muslim Karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa ia adalah ahli neraka Karena itulah ia diam saja di rumah saat kaum Muslim pergi untuk berperang Kesokan harinya setelah keberangkatan kaum Muslim Beberapa perempuan Bani Zafar menemuinya lalu mencila dan mengancamnya Hai Kuzman Orang lain keluar untuk berperang Sedangkan engkau diam saja di rumahmu Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan Ia tidak menjawab sepatah katapun Alih-alih ia pergi menghindari mereka Namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi Sungguh kau seperti perempuan Kaummu keluar untuk pergi berperang sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah Karena terus-terusan dikecam dan dikatai oleh perempuan Harga diri Kuzman terbangkitkan disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud Untuk menyusul Rasulullah SAW dan pasukan Muslim Ia tiba di perkemahan kaum Muslim ketika Rasulullah SAW sedang merapikan barisan Kuzman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan Gelak saat perang berkecemuk ia termasuk di antara barisan Muslim yang pertama melemparkan tombak Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak Sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang Setelah melemparkan tombak ia hunus pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas Kaum Muslim ini yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya Mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka keberanian dan kesungguhan Kuzman dalam berperang benar-benar membuat takjub Sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka Saat perang Uhud para pembawa Panji Quraish menjadi sasaran utama kaum Muslim Saat Panji dipegang oleh Abu Said saat bin Abi Waqash membunuhnya Kemudian Panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Tolhah Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran umpuk pasukan Muslim Tombak yang dilemparkan oleh Ashim bin Sabit bin Abi Al-Aflah itu melukai tubuh Masafi Hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang Panji Karena Masafi tak lagi sanggup berdiri Panji Quraish dibawa oleh saudaranya yaitu Al-Haris bin Tolhah Namun lagi-lagi Ashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Haris Yaitu Kilab bin Abi Tolhah yang akhirnya tewas dibunuh oleh Kuzman Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa ta'jub Mereka memuji-muji Kuzman sambil bertanya dalam hati Mungkinkah orang seperti ini menjadi ahli neraka Shurayh bin Qalnid mengambil dan membawa Panji kaum musyrik Lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim Hanya untuk menyongsong kematiannya Ia mati terbunuh ditebas pedang seorang muslim Panji Quraish kemudian dibawa oleh syawab Budak milik keluarga Abduddar Kuzman menghadang dan menyergapnya Lalu membabat tangan kanannya Syawab memegang Panji dengan tangan kirinya Kuzman terus mendesak lalu membabat tangan kirinya Hingga syawab memeluk Panji Quraish itu dengan dua pangkal lengannya Dan melindunginya dengan punggungnya Syawab berteriak Wahai Bani Abduddar Apakah kalian akan menyerah? Kuzman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada syawab untuk bertahan Kiletan pedangnya begitu tajam cepat menembus tubuh syawab hingga ia terkapar tak bernyawa Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak talhah yang tumbang Demi mempertahankan Panji kaum musyrik Kuzman terus berperang mengayunkan pedangnya Membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya Di tilinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya Kau tak ubahnya seperti perempuan Kaumuh pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah Darahnya bergojolak panas ketika mendengar ucapan mereka Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati Lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan Dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya Telah banyak kaum Quraysh yang tumbang di tangannya Ia terus bergerak lincah menembus barisan muslim Dan membabat semua musuh yang ditemuinya Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang Seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya Ketika kaum muslim merasa kemenangannya telah mereka genggam Mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang Sementara Kusman masih terus menyerang kaum Quraysh Pedang Kusman patah setelah ia berperang cukup lama Sehingga ia berteriak Kematian lebih baik daripada kabur di medan perang Hai orang Aus Bertarunglah kalian sampai mati Dan lakukan seperti yang aku lakukan Kemudian ia berlari cepat menyerbu pasukan musyrik Kaum muslim yang melihatnya berkata Ia pasti terbunuh Namun tak lama kemudian Ia terlihat keluar lagi dari barisan musyrik dan berteriak Hadapilah aku Aku orang Zafari Lalu ia kembali lompat dan menyerbu barisan musyrik Kaum muslim yang melihatnya berkata lagi Ia pasti terbunuh kali ini Tetapi tak lama kemudian Ia muncul dan berteriak Hadapilah aku Aku orang Zafari Tak lama berselang Kaab bin Malik yang menepatkan luka cukup serius Ketika pasukan Quraysh menyerang balik Melihat Kusman keluar lagi dari barisan orang musyrik Lalu lompat menghadang Khalid al-Alam al-Uqayli Keduanya bertarung Dan Kusman masih terlalu tangguh bagi Khalid Tidak butuh waktu lama Kusman menebaskan pedangnya Membabat leher Khalid Hingga ia jatuh terkapar Sebelum Kusman membunuhnya Khalid al-Alam al-Uqayli menyerang kaum muslim sambil berteriak Kumpulkanlah mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan Khalid al-Alam al-Uqayli yang mengenakan baju zirah dan helm perang Ia berteriak lagi Wahai Quraysh Jangan membunuh Muhammad Tangkap dan tawanlah ia Hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan Setelah membunuh Khalid al-Alam al-Uqayli Kusman mengambil pedangnya Lalu beranjak pergi Lalu ia melihat seorang pendunggang kuda Quraysh Yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya Kusman loncat menyerang dan menyebetkan pedangnya Hingga pendunggang kuda itu jatuh tersungkur Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin al-Ash bin Hisham al-Makhzumi Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya Setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik kaum Quraysh Yang menghancurkan mereka Kusman masih bertarung Ia mengayunkan pedangnya ke setiap musuh Hingga saat itu ia telah membunuh tujuh orang Quraysh Dan ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan Kusman bertemu dengan kata dah bin al-Nu'aman Yang menyapanya dan berkata Hai Abu al-Ghaidak Kusman berkata Ya ini aku Kata dah bin al-Nu'aman berkata Ku ucapkan selamat kepadamu Karena kau mendapatkan kesyahidan Kusman berkata Demi Allah Aku berperang bukan karena agama Tapi aku berperang semata-mata Demi harga diriku Ketika Quraysh datang menyerang Aku menghadapinya Suara Kusman terdengar lemah Dan terbata-bata Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah Hingga wajahnya terlihat pucat Dan tubuhnya semakin lemah Wajahnya mengiris Menahan rasa sakit yang hebat Akhirnya Karena merasa tak tahan lagi Kusman mengambil Subateng anak panah Lalu menusukkan Kedadaannya sendiri Dengan anak panah itu Lalu ia pun mati Karena bunuh diri Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW Ketika berbicara tentang Kusman Bahwa ia adalah ahli neraka Dan inilah sedikit kisah tentang Kusman Salah seorang yang bertarung di medan perang Namun dia tidak mendapatkan kesyahidan Dan bahkan dia menjadi ahli neraka Apa kesalahannya Dan mudah-mudahan Dari video ini kita bisa mengambil pelajaran Dan juga hikmah Dan juga mudah-mudahan Video ini bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh